ya yuk curhat sama guru-guru kita mumpung ada disini nanti insyaallah akan dijawab silahkan pertanyaannya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya gini Ustadz saya pernah mengalami kekeburan tiga kali yang pertama usia 5 bulan, 2 2 bulan yang ketiga ini lahirnya secara prematur gitu kayak bayinya itu udah meninggal di dalam kandungan bayinya itu kok ada tanda kayak gosong itu loh Ustadz sebelah bawah kepala sama tangannya itu apa kena hal yang tidak terlihat gitu ya Ustadz ya mohon so disini Ustadz terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih atas pertanyaannya jadi sudah menikah tiga tahun dan sudah berkali-kali hamil tapi mohon maaf keguguran terus apakah ini gangguan dari makhluk gaib atau gimana boleh ibu tapi sekarang ada pernah konsultasi ke dokter atau gimana jawaban dokter apa Bu ya yang terakhir ini belum Ustadz yang terakhir ini kayaknya apa terkena IUSD itu loh oh baik baik usg usd usd apa itu ya Bu apa ya itu Bu usd itu gak tau masalah ke dokteran itu oh baik saya kira usg baik 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 usg itu untuk mengecek kandungannya oh baik 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 ya 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 jadi tapi mbaknya mengira bahwa ini diganggu oleh makhluk gaib lah Ustadz dan Siva bagaimana ini boleh diberikan solusi silahkan ibu izin ya Ustadz Assalamualaikum Ibu yang pertama saya turut berduka cita dan mudah-mudahan diberikan kesabaran ya karena keguguran bagi seorang wanita penantian lama mendapatkan keturunan itu memang berat sekali gitu karena setiap orang mendambakan punya keturunan nah ibu sudah tiga kali dua kali keguguran dan yang terakhir itu anaknya sudah lahir ya prematur cuma meninggal ya di dalam kandungan ya yang pertama itu kalau dilihat dari sisi kedokteran itu bisa saja terkena sindrom antifosfolipid namanya atau penggumpalan darah di dalam kandungan yang kedua ada kelainan genetik dan yang ketiga bisa juga ada penyakit atau masalah di rahimnya contoh adanya miom kista ataupun yang lainnya gitu ya jadi kalau saya pernah punya kenalan dia punya kista gitu ya nah ketika dia hamil itu kata dokternya nanti siapa yang akan menang kista ini atau kandungannya bayinya jadi penyakit itu kadang-kadang bisa mengalahkan kekuatan si janinnya jadi kalau memang ibu sudah ikhtiar secara medis secara maksimal kata dokter ternyata ada penyakit ini itu dan ibu disuruh minum obat istirahat yang total ataupun yang lainnya silahkan tetap diikuti anjuran medisnya nah tapi ternyata ustazah mungkin saya ragu siapa tahu ini ada yang ngirim ke saya atau ada hal-hal gaib ya kalau bahasa kitanya ada yang sihir lah pelet lah dan lain sebagainya gitu ya nah disini memang kalau melihat modelnya seperti ini tapi kita tidak bisa menjas juga bahwa ini sihir gitu ya bisa jadi ini sihir tapi hanya Allah yang tahu caranya kita harus tetap rukiah mandiri di rumah dan hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang membuat jin itu suka kepada kita nah kalau ada orang hasad kepada kita selalu minta perlindungan kepada Allah yang tadi ya ibadahnya jangan pernah dikendorkan bukan hanya ibu saja tapi juga dengan suami ada yang istrinya rajin ibadah zikir tapi suaminya gak pernah baca Quran, ibadah, zikir akhirnya orang-orang hasad itu banyak yang datang baik-baik ibu baik ya tadi sudah mendengar penjelasan dari Ustaz Yosifah tapi ibu tetap tenang nanti kita setelah ini akan berdoa bersama-sama guru-guru kita baik buat jamaah yang ada di rumah juga boleh nanti kita ikut berdoa bersama semoga kita mampu melewati ujian dari Allah SWT dan setelah ini juga nanti kita akan mendengarkan tausia dari Ustaz Maulana jawaban jawaban ya nanti insya Allah buat mbak jangan kemana-mana ya mbak ntar saya akan kasih solusinya mau tahu solusinya jangan matikan ya ntar kita lanjut ya kita lanjut setelah ini ya tetap di Islam itu indah jamaah oh jamaah alhamdulillah iya setelah ini ya selamat menikmati